Hai Oh 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 Boleh? Siap Jadi nanti tinggal Ero yang komunikasikan Sampai Mening Saat oke Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita keringatkan Hadirat Allah SWT Karena pada hari ini Atas izinnya lah Sehingga kita masih diberikan Rahmat kesehatan Untuk melaksanakan Seminar proposal atas nama Ajeria dengan nomor Stambuk B10118-009 Yang saya hormati Bapak Muhammad Raffi SOS MSI Yang saya sebagai Timpunguji Sekretaris Yang saya hormati Bapak Muhammad Raffi Pandi Yang melawa SOS MAP Sebagai pemimpin Dan yang saya banggakan Ananda Ajeria Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seminar proposal Saya nyatakan dibuka Ya sebelum saya serahkan Kepada Timpunguji Saya persilahkan Saudara Ajeria Untuk mempresentasikan PowerPointnya Tidak lebih dari 10 menit Dengan hormati silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Yang telah menyempatkan hadir Untuk Ujian proposal saya Pada pagi hari ini Yang saya hormati Ketua penguji Dengan hormat Sesebutkan namanya Ibu Dr. Nur Aisyah SOS MSI Yang saya hormati Sekretaris penguji Dengan hormat Sesebut namanya Bapak Muhammad Raffi SOS MSI Yang saya hormati Pembimbing pendamping Dengan hormat Saya sebut namanya Bapak Muhammad Raffi SOS MSI Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Pada pagi hari ini Untuk memanfaatkan Waktu yang ada Perkenankan saya Mempresentasikan Proposal saya Dengan judul Manajemen Program Keluarga Harapan Atau PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tuhaya Kecumatan Sindwe Kabupaten Donggal Ada pun agenda Presentasi Yang pertama Pendahuluan Yang kedua Kajian Pustaka Yang ketiga Metodologi Baik Pembahasan selanjutnya Itu pendahuluan Latar belakang PKH adalah Sebuah kebijakan Program yang Dirumuskan oleh Pemerintah Untuk mengatasi Masalah Kemiskinan Penduduk Indonesia Dalam pelaksanaan Perlindungan sosial Berbasis keluarga Sesuai kebijakan Pemerintah Termasuk bagian Dan program Penanggulangan Kemiskinan Program ditujukan Kepada kelompok Program bantuan sosial Terpadu Berbasis keluarga Program ini Merupakan kebijakan Perlindungan sosial Dalam rangka Pemenuhan hak dasar Ada pun Peraturan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang program Keluarga Harapan Atau PKH Program keluarga Harapan Yang singkat PKH Adalah program Pemberian Bantuan sosial Bersyarat Kepada keluarga Miskin Dan rentan Yang terhadap Yang terdaftar Dalam data Terpadu Penanganan Pakir Miskin Diolah oleh Pusat data Dan informasi Kesejahteraan sosial Dan ditutupkan Sebagai keluarga Penerima manfaat PKH Dengan tujuan Untuk meningkatkan Tarak Hidup keluarga Penerima manfaat Melalui akses Layanan pendidikan Kesehatan Dan kesejahteraan sosial Berdasarkan Observasi Terkait Masalah Kesejahteraan Sosial Yang ada Di lingkungan Masyarakat Disatua Ketumatan Sinduwe Kapate Nonggal Dapatkan Hasil Observasi Bahwa Ada beberapa Universitas Masyarakat Yang secara Sandang Pangan Dan papan Masih dibawa Angka yang Belum berkeutupan Yang belum Menerima bantuan Sebabkan Bantuan tersebut Bisa mencakup Semua masyarakat Miskin yang ada Karena minimnya Kuota penerima Bantuan yang Tersedia Di setiap Wilayani Jadi Masih kurangnya Masyarakat Atau rumah tangga Yang kurang mampu Lainnya Belum Merekatkan Bantuan PKH Rumusan Masalah Yang pertama Bagaimana Manajemen Pengelolaan Program Keluarga Rapan Atau PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Satuaya Kejamatan Sindue Kapaten Donggal Yang kedua Faktor-faktor Apa saja Yang menjadi Penghambat Dalam Terlaksananya Program Keluarga Harapan Atau PKH Selanjutnya Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Manajemen Program Keluarga Harapan Atau PKH Harusnya Ada Portpoint Ini Mana Portpoint Kenapa Lanjut Keluar Keluar dia Mana Portpoint Tunggu aja Iya Tunggu 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 Kau pake Nyu Suci Tunggu Sudah Kenapa Kau tidak Tulis Nama Nama Tunggu 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 Yang mana Ujian Yang mana Peserta Karena Tunggu Tunggu Peserta Jadi Yang lain Itu Perhatikan Kalau Kalian Ujian Walaupun Kalian Punya Teman Tapi Pada Saat Ujian Pake Namanya Kalian Supaya Ditahu Banyak Peserta Yang ikut Oke Lanjut Iya Bu Minta maaf Portpoint Mana Ibu Boleh Saya lanjut Lanjut Tapi Belum Tapi Wajib Lanjut Tapi Belum Muncul PPT Kenapa Ibu Kenapa Bisa Memang Tidak Bisa Muncul Atau Tidak Muncul Tidak 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 Ujian Kalian harus Tes Memang Semua Tes Powerpoint Semua Biar Siap Kalian Kalau Begini Kan Modelnya Tidak Siap Ujian Padahal Kita Sudah Dua Kali Di Bending Kupunya Ujian Oke Lanjut Saja Lain kali Jangan Begitu Ya Bu Minta maaf Jangan Kuproposal Ini Ayo Lanjut Masalahnya Bekerja Bekerja dulu Mangek Kita Dah Kerja Bapak 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 Ini Bapak Ini Ibu Tapi Pajinasir Kurang Sehat Jadi Saya Sudah Sampaikan Kami Sudah Sepakat Biasanya Pajinasir Begitu Uji Tersendiri Mahasiswa Saya Belong Oke Tidak Apa-apa Jadi Nanti Tetap Dia Bimbingan Diuji Sama Pajinasir Jadi Biar Kita Sebagai Pemuji Pemuji Utama Tapi Kan Hilang Suaranya Iya Betul Tapi Barangkali Diulang Kembali Ini Karena Tidak Macam Tidak Ini Mahasiswanya Tidak Siap Kita Ulang Barangkali Ibu 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 Ica Apanya Diulang Atau Lanjut Saja Lanjut Saja Lanjut Saja Saya Saya Join Saya Pikir Jam Delapan Setengah Delapan Ibu Saya Bilang Tadi Kurang Sehat Apa Ibu Biar Miroi Pembimbingan Di luar Ibu Tidak Apa Tidak Karena Di Zoom Itu Kan Jangan Delapan Lanjut Saja Lanjut Saja Manajemen Manajemen Keluarga Harapan Terharap Keselesteraan Masyarakat Miskin Di Desa Tohaya Kecamatan Sindwe Kapateng Donggala Yang Kedua Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Teraksananya Program Keluarga Harapan Atau PKH Kemanfaat Penelitian Yang Pertama Kegunaan Teoritik Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Pengetahuan Baru Mengenai Program Keluarga Harapan Khususnya Mengenai Efektivitas Manajemen Program Keluarga Harapan Atau PKH Di Desa Tohaya Kedua Kegunaan Praktis Yang Pertama Diharapkan Hasil Penelitian Ini Dapat Memberikan Input Atau Masukan Bagi Pemerintah Terkait Khususnya Pemerintah Desa Tohaya Salah Satu Sasaran Program Keluarga Harapan Atau PKH Yang Kedua Diharapkan Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Dengan Proses Penerimaan PKH Pembahasan Selanjutnya Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Yang Pertama Penelitian Ayu Andira Yang Berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Atau PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Yang Kedua Penelitian Dedy Utomo Yang Berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Atau PKH Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pumat Tangga Miskin Studi Pada Unit Program Keluarga Harapan Purwasri Kabupaten Kediri Yang Ketiga Penelitian Yusuf Kementerian Sosial Yang Berjudul Pengelolaan Program Keluarga Harapan Atau PKH Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Yang Keempat Penelitian Sela Yulia Rosalina Berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan KPKH Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngalian Kota Semarang Yang Kelima Penelitian Fisikal Lucia Berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan KPKH Di Kecamatan Kewatunohu Kabupaten Kola Kautara Teori Penelitian Yang Saya Gunakan Yaitu Empat Fungsi Manajemen Menurut J.J.R.T.R.I. tahun 1992 Yang Terdiri Dari Empat Indikator Yang Pertama Perencanaan Atau Planning Yang Kedua Pengorganisasian Atau Organising Yang Ketiga Penggerakan Atau Actuating Yang Keempat Pengawasan Atau Kontroli Adapun Alur Pikir Yang Menjadi Fokus Penelitian Yaitu Pengelolaan Program Keluarga Harapan Atau PKH Terhadap Pesehatan Musyarakat Miskin Kecamatan Sindwe Kabupaten Donggala Yang Menjadi Tolak Kukur Yaitu Berdasarkan Teori Geord RT Tahun 1992 Melalui Empat Indikator Yaitu Planning Perencanaan Organising Atau Pengorganisasian Actuating Atau Penggerakan Controlling Atau Pengawasan Adapun Hasil Yang Yang Dicapai Yaitu Tercapainya Efektivitas Pengelolaan PKH Pembahasan Yang Ketiga Yaitu Metode Penelitian Lokasi Penelitian Penelitian Ini Dilakukan Di Desa Tua Kecamatan Sindwe Kabupaten Nonggal Lokasi Ini Dipilih Dengan Pertimbangan Bahwa Desa Tua Yang Merupakan Salah Seseorang Penerimaan Program Keluarga Arapan Atau PKH Sehingga Penulis Tertarik Melakukan Suatu Penelitian Di Desa Tersebut Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pelaksanaan Menjemen Terkait Dengan Pengelolaan Program Keluarga Arapan Atau PKH Di Desa Tua Metode Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Penelitian Yaitu Pendekatan Deskriptif Definisi Konsep Fokus Penelitian Ini Adalah Pengelolaan Program Keluarga Harapan Atau PKH Desa Tua Kecumatan Sindue Kabupaten Donggala Adapun Yang Menjadi Tolak Kukur Adalah Empat Fungsi Manajemen Menurut Giorgia Rteri Yaitu Planning Atau Perencanaan Organising Atau Pengorganisasian Selanjutnya Pengumpulan Dan Analisis Data Pengumpulan Data Nid Observasi Wawancar Dan Dokumentasi Analisis Data Pengumpulan Data Reduksi Data Penyediaan Data Dan Menarik Kesimpulan Sekian Presentasi Dari saya Saya ucapkan Terima kasih Saya kembalikan Ketua Penguji Siap Siap Direkam Ajeria Ya Bu Mana Muka Ajeria Bilang Ya Bu Ada 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 Ajeria Ada Ya Halo Halo Ibu Soalnya Ibu Ica Punya Jaringan Tidak Bagus Saya lihat Ibu Ica Kurang Bagus Jaringan Halo Ajeria Linggu Ibu Ica Yang Yang Kau Buat Kendir Yang Empat Menit Iya Buat Dua Jam Ibu Dari Jam Setengah Berbayar Ibu Dari Jam Jangan Lapan Tadi Ya Oke Saya kira Yang Empat Menit Yang Keluar Masuk Itu Ya Siapkan Kau Ini Nak Apa Kau Rekam Terus Tetap Siapkan Kusatat Ya Ya Kayaknya Saya dulu Pak Rapi Ya Karena kita Ini Iya Kita Saja Yang Penggantinya Pak Nasir Iya Saya sama Pak Rapi Ibu Ajar Judulmu Ini Tentang Manajemen Program Keluarga Harapan PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Toya Belum Ibu Kasih Saran Ibu Mau tanya Dulu Kamu Orang Toya Tidak Ibu Kau Bukan Orang Toya Terus Kenapa Kau Tertarik Memilih Judul Di PKH Di Desa Toya Ini Kan Biasanya Orang Tertarik Itu Karena Memang Dia Orang Sana Dan Dia Lihat Ada Permasalahan Di Lokasi Tersebut Karena Ibu Kemarin Saya Di Sana Kurang Lebih Satu Tahun Ibu Kurang Lebih Satu Tahun Di Sana Terus Berkaitan Dengan Judulmu Ini Apa Permasalahan Yang Kau Temui Di Lokasi Penelitian Ibu Berdasarkan Hasil Observasi Saya Ibu Miskin Yang Kurang Mampu Yang Belum Mendapatkan Bantuan Ibu Karena Kurangnya Kuota Karena Kurangnya Kuota Penermah Bantuan Ibu Oke Terus Di Proposal Ini Di Latar Belakang Ini Kan Program PKH Program PKH Selain Pemberian Bantuan Uang Secara Tunai Semua Sesaranya Program PKH Yang Ada Di Desa Toa Yang Ada Di Lokasi Penelitian Setau Saya Bantuan PKH Di Desa Toa Itu Ibu Bantuan Itu Berupa Uang Sembako Sama Untuk Anak Sekolah Ibu Itu Saja Yang Kau Lihat Di Sana Kau Sudah Baca Aturan Tentang Program PKH Dasar Hukumnya Ada Yang Terbaru Kan 2021 Oh Kalau Yang Terbaru Itu Belum Belum Coba Kau Cari Nanti Aturannya Aturan Yang Terbaru Tentang PKH Tadi Kau Jelaskan Apa Di Sana Ini Cuma Pemberian Bantuan Sembako Sama Uang Tuna Tapi Setau Ibu Program PKH Itu Yang Sesuai Dengan Aturan Nanti Kau cari Aturan Barunya Itu Prioritasnya Itu Bukan Cuman Pemberian Uang Tunai Tapi Kesehatan Pendidikan Pangan Dan Gisi Perawatan Dan Penampingan Ibu Hamil Dan Balita Itu Setahu Ibu Nah Itu Yang Program 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 Ini Kan Harusnya Kemasukan Di Ini Di Latar Belakang Ada Tidak Kemasukan Program PKH Di Latar Belakang Jujur Ibu Baru Buka Kau Punya Ini Itu Kan Harusnya Karena Kau Ambil Tentang Manajemen Program Keluarga PKH Harusnya Masukkan Apa Semua Program PKH Yang Ada Di Desa Itu Masukkan Itu Cari Dasar Hukumnya Tentang PKH Ada Itu 2020 Atau 2021 Jadi Itu Cari Nanti Aturan Barunya Nah Dari Program PKH Itu Yang Ada Masukkan Program PKH Yang Ada Di Desa Tuhan Ini Sudah Dilakukan Sejak Kapan Sejak Kapan Berlaku Kisahan Ini Program PKH Mulai Dari 2019 Kayaknya Bu Saya tahu 2019 Ya Nanti Perjelas Pada Satu Turna Perjelas Sejak Kapan Program PKH Itu Berjalan Di Desa Toaya Dan Berapa Jumlah Penerima PKH Yang Ada Di Desa Toaya Ini Kan Tidak Ada Jumlah Yang Kau Belum Cantum Tapi Tidak Apa Karena Kau Belum Penelitian Tapi Nanti Itu Harus Kau Kau Cantumkan Di Latar Pelatang Berapa Jumlah Penerima PKH Ya Penerima PKH Dan Apakah Penerima Masyarakat Yang Menerima PKH Ini Memang Masyarakat Yang Wajib Menerima Karena Biasanya Ada Yang Harusnya Tidak Menerima Tapi Berikan Ada Juga Biasanya Yang Berhak Sebenarnya Menerima Tidak Diberikan Ya Jadi Itu Nanti Kau Cari Tau Semua Terus Jumlah Jumlah Masyarakat Penerima PKH Terus Program PKH Yang Ada Di Sana Apa Apa Semua Ya Nanti Nanti Kau Cari Tau Itu Kau Masukkan Semua Di Latar Berlang Terus Itu Peraturannya Pasar Cari Cari Tau Yang Terbaru Terus Apakah Dana Yang Diterima Oleh Penerima PKH Ini Memang Mereka Sudah Gunakan Sesuai Dengan Peruntukannya Misalnya Dana Untuk PKH Itu Sebenarnya Manfaat Untuk Daya Pendidikan Seperti Itu ya Setau Ibu Apakah Memang Mereka Sudah Gunakan Sesuai Dengan Peruntukannya Jangan Sampai Misalnya Dana Yang Diserahkan Ke Mereka Mereka Cuma Belikan Motor Atau Cuma Dibelikan Alat Elektronik Kayak HP Yang Canggih Jadi Cari Tau Semua Itu Nah Itu Nanti Aku Pakarkan Semua Di Latar Belakang Kalau Kau Sudah Baca Peraturannya Tentang PKH Ini Disitu Akan Jelas Semua Dan Kau Sudah Tertahui Program PKH Apa Semua Yang Ada Di Desa Tuaya Langsung Kau Tahu Juga Disitu Misalnya Dia Tentang Ibu Hamil Apakah Apakah Disana Itu Memang Sudah Berjalan Sesuai Dengan Teorinya Nanti Yang Kugunakan Disini Manajemen Teori Yang Kugunakan Ini Joss Esteria Disitu Lihat Bagaimana Perencanaannya Bagaimana Organisasinya Disana Bagaimana Pengerakannya Ya Itu Nanti Di Pertajam Semua Di Latar Belakang Terus Di Rumusan Masalah Ini Sarannya Ibu Itu Kan Ada Dua Rumusan Masalah Disini Aku Ambil Jadi Kalau Saran Ibu Tapi Tetap Konsultasikan Kepemimpin Itu Ambil Satu Masalah Faktor Penghambat Dalam Terlaksananya Program Keluarga Harapan Itu Di Dalam Di Isi Daripada Skripsimu Tapi Tetap Konsultasikan Kepemimpin Daripada Kau Buat Dua Rumusan Masalah Tapi Yang Kau Bisa Kau Dapatkan Jawabannya Cuma Satunya Saya Masih Sob Itu Dua Rumusan Masalah Tapi Yang Terjawab Cuma Satu Yang Satunya Itu Dia Tidak Jadi Tapi Tata Konsultasikan Ke Pemimpin Ya Terus Ajar Di Sini Tadi Semuat Ibu Dengarnya Kau Punya Matriks Penelitian Terdahulu Jadi disitu Matriks Penelitian Terdahulu Nah Penelitian Terdahulumu Ini Kau Ambil Dari mana Apakah Dari skripsi Dari jurnal Yang terpublikasi Atau Dari mana Dari jurnal Ibu Itu Nanti Kau Tulis Terangannya Disitu Karena Kau Ambil Dari jurnal Ya Dan Ini Penelitian Ini Di Perbaik Kau Punya Panduan Kita Kan Masih Panduan Lama Ada Terus Disini Nah Ajar Sudah Ada Matriks Penelitian Terdahulu Pada Saat Kau Sudah Penelitian Disitulah Akan Nampak Kelihatan Letak Dimana Perbedaan Dan Persamaan Antara Penelitian Dengan Penelitian Yang Tertahulu Itu Nanti Kau Barkan Pada Satu Sudah Penelitian Karena Nampak Disitu Kau Lihat Nah Masalah Teknis Pengetikannya Kajaria Tetap Lihat Buku Panduan Ya Supaya Bisa Kayak Ini Kan Ada Kayak Halaman 20 Itu Fungsi Manajemen Perencanaan Langsung Terpotong Jadi Persoalan Teknis Nanti Ajar Ya Lihat Ya Di Panduan Wajib Memang Kalian Apa Baca Baca Kalau Kalau Tidak Bisa Ini Langsung Nyimpan Terus Di Fotocopy Ya Aku Ambil Disini Tentang Program Jadi Ini Yang Sesarankan Tanina Tolong Cari Aturan Barunya Terus Yang Aku Mau Pakai Peraturan Menteri Atau Aku Lihat Karena Saya Tahu Saya Itu Ada Yang Termal 2020-2021 Definisi Konsep Yang Memberikan Prosesional Ini Ajaria Sendir Ya Ajaria Ini Kayaknya Sudah Karena Definisi Konsep Inilah Ajaria Bisa Membuat Berimanu Wancara Ya Nah Nanti Ajaria Pada Saat Kok Turun Penelitian Nah Informan Yang Wancara Itu Betul-betul Yang Paham Tentang Program Ini Program PKH Dan Yang Penerima Ya Yang Penerima Betul-betul Yang Mengetahui Apa sih Sebenarnya PKH Itu Dan Apa Manfaat PKH Bagi Mereka Ya Ya Serasa Sekian dari Saya Untuk Melengkapi Saya Silakan Kepada Pak Muhammad Rafi Esos MSI Dengan Hormat Pak Muhammad Rafi Silakan Ya Baik Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Khususnya Khususnya Untuk Program Studia Di Ministrasi Publik Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Terkait Di Judul Manajemen Program Keluarga Harapan Atau PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Toaya Kecamatan Sidue Kabupaten Dogala Jadi Di Dalam Konteks Judul Itu Ada Singkatan PKH Khusususnya Di Judul Tak Usah Ada Dalam Kurung PKH Khusus Untuk Di Judul Itu Yang Menjadi Saran Yang Kedua Terkait Di Latar Belakang Masalah Tadi Sudah Banyak Hal Yang Disinggung Bok Dutonu Raisa Saya Menambahkan Bahwa Di Latar Belakang Masalah Anda Tidak Menyentu Anda Berbicara Mengenai Konsep Program Keluarga Harapan Jadi Mestinya Ada Payung Hukum Yang Berkaitan Dengan Masalah PKH Itu Yang Anda Harus Jelaskan Nanti Yang Kedua Adalah Terkait Di Latar Belakang Masalah Apa Program PKH Itu Yang Anda Harus Program Kalau Tidak Salah Ada Tiga Komponen Atau Program Daripada PKH Itu Yang Pertama Adalah Pendidikan Yang Kedua Adalah Kesehatan Dan Yang Ketiga Adalah Pemberdayaan Nah Itu Ada Tiga Konteks Jadi Dari Ketiga Itu Ada Urayanya Apa Semuanya Masuk Dalam Pendidikan Kesehatan Dan Pemberdayaan Nah Itu Yang Anda Harus Uraikan Yang Kedua Adalah Berapa Jumlah Masyarakat Miskin Yang Ada Di Desa Toaya Karena Lokus Penelitian Anda Adalah Di Desa Toaya Jadi Anda Harus Mencantumkan Berapa Jumlah Masyarakat Miskin Apa Indikatornya Menjadi Masyarakat Miskin Yang Yang Menjadi Penerima Dari BKH Apakah Persi BKK ABN Atau Statistik Yang Mana Menjadi Rujukan Di Dalam Hal Itu Tentu Berangkat Daripada SOP Itu Ada Standar Operasional Prosedur Dalam Penerimaan Program Keluarga Harapan Itu Yang Anda Harus Uraikan Yang Kedua Adalah Berapa Jumlah Dana Yang Diterima Per KK Itu Kan Kalau Di Sini Berkaitan Dengan Masalah KK Yang Kepala Keluarga Yang Penerima Daripada BKH Mestinya Anda Merinci Berapa Jumlah Dana Yang Diterima Itu Kan Nanti Anda Sudah Melakukan Observasi Awal Ya Berapa Jumlah Dana Yang Diterima KK Kriterianya Apa Indikatornya Jadi Anda Harus Mengacu Kepada Apakah Statistik Atau BKKBN Yang Menjadi Acuannya Jadi Mestinya Riset Berbasis Data Ada Data Yang Anda Canturkan Di Latar Belakang Masalah Jadi Nanti Anda Konsultasi Dengan Kedua Kondimbing Jadi Di Sini Anda Tidak Mencanturkan Data Data Terkait Dengan Masalah Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Kedua Itu Berkaitan Dengan Masalah Apa Kira-kira Yang Menjadi Masalah Terkait Dengan Manajemen Program Keluarga Harapan Di Di Desa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Baru Kaitkan Dengan Teori Yang Anda Gunakan Sebagai Pisau Analisisnya Dalam Melihat Dan Membedakan Yang Berkaitan Dengan Masalah Program Keluarga Harapan Itu Yang Anda Harus Nanti Perjelas Dari Empat Aspek Itu Yang Dikenal Dengan Planning Organizing Actuating Dan Control Itu Yang Anda Harus Petahkan Satu Per Satu Terkait Di Bab Dua Tadi Ada Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Itu Matrisnya Coba Buka Di Situ Nomor Judul Penelitian Judul Penelitian Dan Nama Penelitian Itu Digabung Baru Teori Yang Dikenalkan Metode Penelitian Dan Hasil Penelitian Coba Anda Nanti Buka Di Format Penulisan Itu Yang Jadi Penelitian Kompasnya Tetap Menghasil Penelitian Secara Teknis Yang Berikutnya Sebelum Di Landasan Teoretis Dan Kepustakaan Yang Relevan Jadi Saya Menyarankan Tapi Nanti Konsultasi Dengan Kedua Pembimbing Yang Pertama Dulu Adalah Konsep Administrasi Publik Baru Masuk Di Management Jadi Nanti Konsep Administrasi Publik Itu Nanti Anda Petakam Apa Administrasi Publik Bagaimana Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Kalau Berbicara Mengenai Pergeseran Paradigma Itu Tentu Ada Yang 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 Pertama OPA The All Public Administration New Public Management New Public Service Good Governance Dan Sound Governance Jadi Tiga Saja Anda Masukkan Yaitu OPA NPM Dan NPS Jadi Masih-masih Ada Penganutnya Tokonya Nanti Anda Uraikan Lebih Spesifiknya Yang Berikutnya Ada Berapa Kutipan Kutipan Di Anda Cantungkan Itu Tidak Mencantungkan Tahun Dan Halaman Pada Kutipan Tersebut Coba Anda Lihat Nanti Itu Yang Anda Harus Cermati Ada Juga Kuti Ada Tahunnya Tapi Halaman Tidak Ada Sekira Secara Temis Itu Yang Menjadi Di Bap Dua Yang Berikutnya Di Tadi Di Bap Dua Termasuk Di Bap Tiga Coba Anda Buka Di Bap Tiga Pada Bap Tiga Saya kira Dasar Penelitian Sudah Dasar Dan Tipe Jadi Pada Prinsipnya Berdasarkan Kepada Format Penulisan Pada Definisi Konsep Jadi Dari Empat Aspek Ini Anda Harus Operasionalkan Mulai Dari Perencanaan Pengorganisasian Penggerakan Dan Sampai Dengan Pengawasan Apa Yang Anda Bidik Misalnya Tentang Perencanaan Apa Yang Anda Melihat Dalam Kaitannya Dengan Program Keluarga Harapan Yang Kedua Adalah Misalnya Pengorganisasian Penggerakannya Dan Pengawasannya Tempas Pek Itu Baru Anda Campungkan Lokus Penelitian Anda Dimana Terkait Dengan Masalah Sumber Data Sumber Data Kan Ada Sumber Data Dan Pengumpulan Data Disitu Ada Sumber Data Primer Dan Data Sekunder Jadi Data Primer Itu Informan Disitu Ada Berapa Informan Yang Anda Campungkan Tapi Nanti Anda Lihat Lapangan Terkaitan Dengan Masalah Yang Anda Ambil Sebagai Informan Jadi Pada Perisiknya Kalau Kita Mengaji Terkait Masalah Informan Seperti Apa Yang Diterakang Oleh Subman Bahwa Tidak Ada Aturan Yang Menjelaskan Berapa Jumlah Informan Yang Dihariskan Dalam Penelitian Jadi Pada Prinsipnya Bahwa Keabsahan Suatu Penelitian Itu Tergantung Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian Itu Kalau Teori Berkaitan Dengan Anda Tentang Manajemen Maka Teori Yang Dipakai Adalah Teori Manajemen Bukan Perkebijakan Itu Yang Berikutnya Di Analisis Data Ada Nanti Anda Yang Menggunakan Berikutnya Di Penentuan Lokasi Penelitian Pada Penentuan Lokasi Penelitian Anda Berikan Gambaran Kenapa Anda Memilih Lokasi Penelitian Di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggara Itu Ada Argumentasi Yang Mendasar Akademisnya Yang Berikutnya Di Matris Waktu Dan Jadwal Penelitian Di Sini Tidak Ada Tahun Yang Anda Cantumkan Rancang Dan Waktu Penelitian Tidak Ada Tahun Hanya Bulan Tahun Berapa Ini Anda Harus Perjelas Nanti Saya Kira Apa Yang Menjadi Saran Ini Nanti Anda Konsultasikan Kedua Pembimbing Anda Nanti Kedap Saran Jadi Muaranya Kepada Kedua Pembimbing Anda Sekiranya Apa Yang Sampaikan Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Hanya Kepada Bapak Muhammad Rapi SOS MSG Atas Segala Saran Yang Telah Diberikan Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Bapak Muhammad Rapi Pandi Deng Malawak SOS MAP Untuk Memberikan Penguatan Penguatan Dipersilahkan Dengan Hormat Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Komisi Tim Penguji Pada Pagi Hari Ini Yang Saya Banggakan Saudari Ajeria Ya Memang Memang Pada Pada Dasarnya Penelitian Ini Masih Terdapat Berbagai Kekurangan Sehingga Perlu Disempurnakan Ya Fenomena Fenomena Yang Terjadi Di Di Administrasi Visip Ini Bahwa Mahasiswa Telah Banyak Mengambil Judul Judul Yang Sama Dan Lokus Yang Berbeda Tetapi Kalau Saya Lokus Ini Desa Toaya Sudah Terlalu Banyak Desa Toaya Ya Ada Beberapa Mahasiswa Saya Juga Mahasiswa Bimbingan Saya Itu Juga Judulnya Sama Apa Namanya Dan Lokus Nya Pun Sama Memang Sempat Saya Tanyakan Apa Alasan Anda Mengambil Judul Dan Lokus Yang Sama Ini Ya Dengan Berbagai Alasan Yang Disampaikan Ajeria Sehingga Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Untuk Dilanjutkan Ya Seperti Yang Dikatakan Tadi Tim Penguji Sebelumnya Baik Itu Ibu Ketua Merangkap Pembahas Ibu Dokter Nur Aisyah Esos MSI Dan Pak Rapi Selaku Bapak Muhammad Rapi Esos MSI Selaku Sekretaris Banyak Masukan Saran Perbaikan Di dalam Penelitian Anda Nantinya Tentu Kita Akan Kembali Mendiskusikan Apa Saja Yang Menjadi Apa Namanya Saran Dan Masukan Itu Nah Seperti Seperti Yang Dikatakan Tadi Bahwa Memang Di latar Belakang Itu Belum Nampak Secara Spesifik Secara Jelas Apa Sebenarnya Masalah Yang Anda Temukan Berdasarkan Hasil Observasi Itu Belum Kelihatan Belum Terlalu Kelihatan Sehingga Memang Saya Saya Pernah Sampaikan Ke Anda Bahwa Observasi Itu Penting Observasi Itu Penting Karena Berangkat Dari Situlah Anda Bisa Mengetahui Apa Apa Saja Masalah Yang Terjadi Di Lepangan Terjadi Di desa Toaya Itu Yang Berkaitan Dengan Program Keluarga Harapan Ini Itu Itu Sehingga Observasi Sangat Penting Makanya Observasi Makanya Itu Sebelum Anda Menulis Lakukan Dulu Observasi Seperti Itu Yang Kedua Saya Tidak Perlu Terlalu Lama Saya Juga Pernah Mengingatkan Bahwa Di Tabel Waktu Penelitian Itu Diberi Warna Hasil Semin Apa 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 Ini Ya Cocok Sudah Seminar Asil Proposal Seminar Proposal Diberi Warna Sudah Betul Jadi Nanti Kita Kembali Diskusikan Apa Apa Saja Menjadi Saran Dan Masukan Oleh Tim Penguji Sebelumnya Saya Kembalikan Ibu Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Halo Ibu dokter Nur Aisa Sudah selesai Pak Joy Soalnya Jadi dokter Dibasai Ini Impus Saya Persumbat Jadi Saya Lari Lagi Jadi Kenapa Diimpus Kenapa Diimpus Kan sakit Ibu Kemarin Kemarin Dulu Saya Bawa Keuntata Dari Jam Sebelas Sampai Hampir Menjelang Sholat Isa Dia Disimpan Di depan IGD Terus Sudah Sebilang Di depan IGD Tidak Ada Kepastian Antigen Karena Dia perlu Batuk Antigen Positif Dia Langsung Mau Disolasi Kami Tidak Setuju Kalau Dia Mau Disolasi Tanpa Ada Penamping Lepas Akan Bawa Keluar Bawa Keluar Sebelum Mending Kita Kami Mumpah Seir Mandiri Tidak Mau Pihak Rumah Sakit Sama Oleh Keluar Sebelum Otomatis Tidak Sesak Tidak Cuma Karena Lepas Dirawat Di rumah Impus Panas Dia badannya Panas Batu Coba Memang Dia Dari Dulu Tapi Tidak Terlalu Ini Cuma Memang Karena Kurang Makan Makanya Impus Ini Tadi Berteria Punak Tidak Menetes Tidak Menetes Impus Jadi Sudah Mi Jadi Dokter Mana Karena Perawat Sesungguhnya Lagi di kantor Semua Oke Terima kasih Tidak Saya Dulu Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Ibu Dokter Daswati MSI Sebagai Pemiming Utama Untuk Memberikan Penguatan Penguatan Dengan Hormat Persilahkan Ibu Baiklah Terima Kasih Kesempatan Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Sebagai Pembiming Mengucapkan Terima kasih Kepada Tim Penguji Yang Sempat Hadir Pada Pagi Hari Ini Memberikan Banyak Hal Atau Saran Untuk Perbaikan Proposal Saudari Ajeria Saudari Ajeria Nah Yang Pertama Ajeria Di latar Belakangnya Itu Ya Atau Secara Teknis Dulu Secara Teknis Ajeria Perhatikan Panduan Penulisan Ya Panduan Penulisan Jangan Cuma Dipegang Tapi Tidak Dicermati Ya Itu Panduan Kemudian Panduan Penulisannya Yang Pertama Panduan Penulisan Konsistensi Dalam Penulisan Dalam Kutip Mengutip Ya Kamu Kutip Beberapa Pendapat Kamu Harus Seragamkan Di dalam Kenaskah Anda Ada Kalau Mengutip Pendapatnya Para Ahli Harus Ada Tahun Dan Harus Ada Halamannya Ya Itu Harus Konsisten Ya Tadi Itu Ada Juga Dari Pak Rapi Itu Juga Kemudian Juga Judulnya Judulnya Ajeria Yang Tadi Dalam Kurung PKH Itu Tidak Usah Ya Dihilangkan Saja Kemudian Latar Belakangnya Di dalam Nanti Itu Harus Jelas Secara Normatifnya Seperti Apa Jadi Saran Dari Dr. Nur Aisyah Disarankan Bahwa Cari Aturan Yang Terbaru Yang Bisa Memberikan Gambaran Tentang 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 Apa Namanya Ini Program Keluarga Harapan Yang Mana Sebenarnya Ya Kemudian Dari Program Keluarga Harapan Itu Yang Berlaku Di Desa Atau Di Lokasi Penelitian Anda Hanya Seperti Ini Dan Seterusnya Ya Itu Jadi Harus Ada Lebih Jelas Disitu Kemudian Secara Imperical Secara Ini Bahwa Anda Menemukan Berdasarkan Hasil Observasi Anda Ya Berdasarkan Hasil Observasi Anda Jangan Disitu Terkesan Bahwa Anda Sudah Melakukan Penelitian Ya Tidak Usah Juga Kalau Berdasarkan Hasil Observasi Muajir Ya Tidak Usah Terlalu Lebih Mendalam Dulu Disebut Disitu Seakan Akan Anda Sudah Melakukan Penelitian Menemukan Masalahnya Ya Hanya Mestinya Memberikan Gambaran Seperti Tadi Anda Mengatakan Bahwa Apa Masih Ada Masyarakat Yang Sebenarnya Belum Mendapatkan Bantuan Disebabkan Korna Kota Yang Kurang Itu Bukan Masalah Sebenarnya Kotanya Yang Masalah Disini Adalah Manajemennya Bagaimana Memanaj Ini Siapa Yang memanaj Ini PKH Ini Siapa Yang memanaj Itu Di Desa Toaya Siapa Yang Ini Ada Penamping Penamping Sosial Penamping Sosial Ibu Dari Mana Dia Dari Dinas Sosial Dari Dinas Sosial Berarti Disini Nanti Kok Ambil Data Di mana Lokasi Penelitian Hanya Di Lokasi Sindua Kabupaten Mastinya Harus Juga Itu Di Dinas Sosial Karena Yang Memahami Dan Bertanggung Jawab Terhadap PKH Ini Adalah Dinas Sosial Bukan Pemerintah Yang Ada Di Desa Hanya Perpanjangan Tangan Dari Pemerintah Di Dinas Sosial Seperti Itu Sebenarnya Yang Bertanggung Jawab Terhadap PKH Ini Bukan Orang Di Desa Yang Melaksanakan Manajemen PKH Ini Itu Adalah Dinas Bukan Sebenarnya Ini Makanya Saya Juga Baru Mencermati Ini Bahwa Lokasinya Anda Memang Masyarakat Miskin Di Desa Tetapi Yang Harus Lebih Jelas Di Latar Belakang Itu Bahwa Yang Anda Mau Meneliti Tentang Manajemen Program Ini Tentunya Yang Punya Tanggung Jawab Siapa Bertanggung Jawab Di Situ Di Ines Kan Bukan Pemerintah Ini Bukan Di Desa Desa Itu Hanya Perpanjangan Tangan Dari Pemerintah Pemerintah Daerah Jadi Itu Nanti Dibatasi Diperbaiki Kalimatnya Di Latar Belakang Itu Karena Tidak Jelas Burun Jelas Kemudian Juga Belum Ada Data-data Impresenya Misalnya Tadi Yang Dikatakan Oleh Bonduk Nur Aisyah Berapa Jumlah Penerima PKH Di Sana Sejak Kapan Penerimaan PKH Di Desa Toaya Kemudian Berapa Jumlah Penerima PKH Dan Apakah Nanti Itu Dalam Penelitian Nanti Kamu Temukan Itu Bahwa Dana Yang Dimanfaatkan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Itu Nanti Berdasarkan Hasil Penelitian Saja Ya Tetapi Yang Jelas Bahwa Dana Apa Data Awal Yang Anda Temukan Itu Mestinya Harus Ada Tergambar Di Latar Pelakang Ya Nah Itu Ya Kemudian Itu Nanti Diperbaiki Di Latar Pelakang Kemudian Rumusan Masalah Rumusan Masalah Cukup Satu Kalau Faktor Penghambat Apa Itu Akan Terjawab Dengan Sendirinya Nanti Ya Jadi Satu Saja Kemudian Teori Masuk Pada Teori Teorimu Ini Ya Mulai Penelitian Terdahulu Ya Penelitian Terdahulu Kalau Sesuai Judul Dari Tabelmu Itu Penelitian Terdahulu Bukan Tabel Tabelnya Persamaan Dan Perbedaan Tetapi Tertulis Di Situ Tabel Dua Satu Yaitu Penelitian Terdahulu Ya Dan Terdahulu Ditulis Di Situ Karena Itu Memang Yang Kamu Kutip Disitu Perintian Terdahulu Nanti Penjelasannya Akan Memberikan Gambaran Tentang Perbedaan Dan Persamaan Ya Di Bawahnya Jadi Nanti Itu Diperbaiki Diperbaiki Ano Management 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 Kaitannya Dengan Administrasi Ya Jadi Itu Yang Intinya Ya Kemudian Apa Yang Ada Tadi Juga Disini Alur Pikirmu Juga Itu Alur Pikir Ya Memang Sudah Bagus Ya Dalam Pembuatan Alur Pikir Tetapi Harus Ada Juga Disitu Yang Nanti Diperbaiki Ya Dan Seterusnya Nanti Kamu Nanti Ambil Nanti Catatan Catatan Yang Ada Sama Saya Sesuai Dengan Masukan Nanti Kamu Perbaiki Saya Pikir Hanya Itu Saja Untuk Sementara Nanti Yang Bersangkutan Melakukan Konsultasi Kembali Apa-apa Yang Tidak Dipahami Nanti Dikonsultasikan Ya Baik Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Pimpinan Sidang Atau Ketua Tim Penguji Ibu Dr. Nur Aisa SOS MSI Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Kepada Ibu Dr. Daswati MSI Atas Saran Dan Penguatan-penguatan Yang Telah Diberikan Ria Sudah Mengerti Semua Nak Ya Ibu Yang Disarankan Menolatin Penguji Jadi Ajar Ya Kalaupun Misalnya Ada yang Masih kurang Dipahami Bisa Misalnya Ketemudian Pak Rapi Selain Pemimbing Ya Kalaupun Memang Harus Sering-sering Pemimbingan Misalnya Ketemudian Pak Rapi Terima Tidak Segera Diperbaiki Berapa Lama Waktu yang Diputuhkan Terjeria Untuk perbaikan Empat Empat Minggu Ibu Dia minta Bagaimana Oh iya Ya Jadi Ya Ajar ya Kau Angkatan Berapa 18 Iya 18 Jadi Ajar ya Empat Minggu Waktu ya Yang Dibutuhkan Tapi Kalau Misalnya Dua Minggu Kemudian Sudah Selesai Dan Sudah Ditandatangan Oleh Tentu Muji Berarti Kau Sudah Bisa Segera Mengurus Surat Ijin Penelitian Biar Segera Turun Ke lokasi Penelitian Karena Matakulit Sudah Habis Ya Terima Kasih Banyak Kepada Tim penguji Atas Waktunya Alhamdulillah Hari ini Kita Sudah Melaksanakan Seminar Proposal Atas Nama Ajaria Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Seminar Proposal Saya Nyatakan Ditutup Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum